Aw, sayang deh sama kamu. Hei, lihat ini. Oh, wow. Ayah, lihat aku nemu apa. Ya ampun, kok bisa? Ayah udah lama gak lihat foto ini. Anjingku sayang. Boleh kan pelihara anjing? Enggak lah, nanti kamu sedih. Ayah gak mau. Wow, kasihan ayah. Ayah pasti senang aku ingat buat buang sampah. Ya ampun, kamu tinggal di tempat sampah. Tenang, kamu aman sekarang. Tapi nanti ayah gimana? Aku gak bisa bawa kamu masuk. Maaf ya. Gak ada anjing di dalam rumah. Selamanya. Ah, maafin aku. Ah, aku ngapain sih? Matanya manis banget gitu. Gak ada pilihan lain. Nih, tangkep bolanya. Pintar. Astaga, sini ngumpet dulu. Naomi. Ya, ayah. Ayah bikinin snek favoritmu. Oh, aha. Ini, sayang. Makasih. Gak masalah. Apa itu? Gak ada kok. Mainku bersemangat banget aja. Nenek. Yaudah, lanjut G. Hah? Oh-oh. Peranjang itu barusan gonggong. Ya ampun. Hah? Dia butuh rumah ya. Gitu ya. Ya lucu sih. Tapi badannya jorok. Kesini aku bantu. Yuh. Eww. Aku mau juga ya. Oke. Dapet satu. Bagus. Eh, tunggu. Udah lama gak pake ini. Fuh. Kita lihat ada apa di sini. Sikat. Dia butuh digosok. Dengan sabun yang banyak. Siap. Pasti rasanya enak. Kayak pijat buat anjing. Beres. Terus? Waktunya ngeringin dia. Udah enakan kan? Pastilah. Oke. Terus apa lagi? Kamu gak boleh basah. Hati-hati ya. Oke. Gimana sekarang? Anjingnya udah bersih. Gak ada lagi serangga. Kayaknya dia suka. Hah? Aku? Oh, kamu mau apa? Sana main, Gih. Ah. Apaan nih? Ya ampun. Kenapa harus aku? Ayo. Waktunya jalan pagi. Ah. Oh, dingin. Silahkan jalan-jalan. Bagus. Kamu pup ya. Bagian yang paling gak enak kalau punya anjing. Untung aku punya alat ini. Satu kantong. Cukup. Asal tanganku gak kena. Oke, bentar. Dapat. Bau ini beneran bikin melek. Iyuh. Oke, waktunya masuk. Eh, udah harus dicuci nih. Bikin bau seisi rumah. Sampai jumpa pas nyuci. Ih. Apa? Apa-apaan nih? Bisa jelasin? Enggak. Iya, kakimu yang bikin semua ini. Aku harus kerja. Naomi. Ya, ayah. Gah, ada apa nih? Anjingmu nginjak lumpur. Bersihin ya. Hah? Oke. Gak apa-apa. Kamu kan gak tau. Kita cuci ya kakimu. Enggak. Oke. Hmm, pake yang mana ya? Ini apaan ya? Sabun? Tunggu deh. Kayaknya ini bu cuci kaki anjing. Pertama isi pake air. Kalo udah, masukin aja kakimu. Gak sakit kok. Jangan takut. Terus tinggal dikeringin. Ah kan, udah bersih. Gak ada apa-apa kan? Sama-sama. Hmm, kenapa jadi numpuk emailnya? Hai. Jangan sekarang. Ayo dong, main sama aku. Ayah mau kan? Naomi, ayah kerja. Oke lah. Aku main sendiri aja. Dari tadi kek. Oke, kamu disini ya. Kamu disini. Hei, kamu mau main? Psst. Ayah sibuk banget. Oke, gak apa-apa. Aku kerja terus akhir-akhir ini. Kayaknya harus bayar ke Naomi. Tapi bikin dulu gamenya. Lihat ini. Iya. Ayo main. Lanjut. Oke, aku yang pertama. Biliranmu. Yuk, pilih satu. Pilihan yang bagus. Oke, aku gambarin ya buat kamu. Hmm, coba kita lihat. Itu bakal bikin mereka sibuk sementara. Aku cerdas juga kan. Ah, kenapa ada bulu anjing? Ada di mana-mana. Ah, aku mau pakai baju ini hari ini. Bulu lagi, udah serumah-rumah. Oh, lagi-lagi. Ah, kenapa? Hah, aku capek sama bulu anjing. Harusnya kamu pakai ini. Lihat nih. Bulunya lengket ke sini, ya kan? Terus masukin lagi ke sini. Dorong, maju mundur. Udah deh, siap dipakai lagi. Gampang banget, kan? Nih, kamu cobain. Kayak gini aja. Bulunya nempel. Aku juga pakai bodi sofa. Ih, seru banget. Aku jadi bersih lagi. Ini keren ya. Makasih. Wuhu, dadah. Ah, akhirnya dari tadi aku pengen nonton. Tangkep kalau bisa. Hmm. Wuhu. Uh. Ayo, tangkep. Mereka bilang apa? Oke, sini. Gah. Ya, dapet. Pastinya. Ya ampun, cetek banget. Keluar sekarang. Hah? Ayo. Tapi. Ya udah deh. Yuk kita keluar. Kalau mau cakep, siap jalan-jalan santai. Tos dulu dong. Yay. Jangan lupa topimu. Kita harus menarik perhatian. Yuk, cuma kita berdua di dunia ini. Ya, bener. Gaya dulu. Sampai nanti ya. Ah, gitu dong. Marathon film. Aku siap. Oh. Gosok tongkat sensor dulu, ah. Wah, foto dari sudut ini oke juga. Stop di situ. Kami ada aturan. Dilarang bawa hewan piaraan. Ah, iya. Aku cuma fotografer. Aku foto ya. Yah, kayak gitu. Cantik. Posa yang luar biasa. Harusnya kamu jadi model. Bisa gak foto tanpa tongkat ini? Hebat. Ini jauh lebih bagus. Oh, wow. Keren. Kamu keren. Seriusan? Astaga, masuklah. Eh, mana tongkat sensorku? Apa udah aman? Kayaknya udah. Ayo, Jilly. Ayo keluar dari situ. Tokek pintar. Kamu emang paling imut. Hei, itu kadal asli. Astaga. Nggak ah. Jangan deket-deket. Cuekin aja, Jilly. Kamu yang terbaik. Nah, ayo. Anggap aja rumah sendiri. Jilly. Jilly? Jilly? Kamu kemana? Jilly? Hmm, kayaknya aku butuh manikuran lagi. Oh, astaga. Astaga. Aaaaaah. Ah, kadang kerjaan ini bikin bosen. Ah, ada yang dateng tuh. Wah, rambutmu spektakuler. Tinggi amat. Pasti lama menatanya ya. Oh, betul. Dilarang bawa hewan peraan. Cek dulu ya. Hmm, apa yang ada di bawah rambutmu? Hah, entahlah. Mencurigakan banget. Kurasa kamu boleh masuk. Tapi rambutnya kok aneh. Apa rambutku bisa kayak gitu ya? Udah aman nih. Ayo, turunlah telur. Wah, kayaknya kamu udah siap menetas. Wah, aku nggak sabar pengen ngeliat. Wah, kerennya. Bayi naga, keren. Oh, tidak. Awas. Selamatkan dirimu. Maaf, ini salahku. Tapi di belakang ada naga. Wah, dasar kamu. Kayaknya aku harus minta naik gaji nih. Ayo, Theo. Kita cari makan yuk. Hey, tunggu. Stop di situ. Kamu mau ngapain? Dilarang bawa hewan. Tapi ini kucing yang lucu, kan? Enggak. Nggak mempan buatku. Seriusan? Nggak perlu kasar gitu kali? Hmm, aku mesti belanja nih. Kamu bawa hewan piaraan. Nyimpen yang berbulu atau bersisik. Nyimpen yang berbulu atau bersisik. Kamu mau nipu aku dengan topi itu ya? Ah, ha. Ular, nggak boleh. Ular jelas dilarang di sini. Bawa pergi dari sini. Hmm, gimana kalau... Aduh, lenganku yang malang. Ah, aku tahu benar trikmu. Nggak ada hewan yang boleh lolos dariku. Ah, jangan sentuh lenganku. Eh, maaf. Masuklah. Astaga, cewek malang. Hahaha, dia kena tipu. Keluar, slithers. Udah aman nih. Kamu emang ular pintar? Itu ular ya? Ah, aku benci ular. Suara apaan tuh? Pasti bukan apa-apa. Kejutan. Apapun yang kamu mau, jadi milikmu sayang. Ah, kosong. Siapa yang paling imut? Ini juga kosong. Jangan khawatir sayang. Semua akan baik-baik aja. Coba kesana. Ah, dia mengemaskan. Aku mau anak anjing ini. Dia akan jadi milikmu. Oh, dia harus mandi. Aku butuh obat kumor nih. Ayo pergi. Aku sayang banget sama kamu. Gawat, banyak paparazzi. Jangan sembarangan memotret ya. Nah, potret sisi bagusku aja nih. Aman kan? Ayo kita mulai. Owos. Aku tahu harusnya nyari partner baru. Udah masuk sana. Wah, tempat ini bagus. Ayo. Ufff. Nggak sakit. Untungnya aku mendarat kepala duluan. Ini dia. Kita nggak perlu kerja lagi. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Bunga ini indah. Kamu ngapain sih? Tapi imut banget. Kita ngincer barang-barang berharga. Eh, maaf bos. Ada lebih banyak kemas di sini. Cepetan. Ambil semua yang kamu bisa. Seriusan? Pengetahuan juga berharga. Kamu lihat itu. Apaan tuh? Aku nggak tahu. Tapi aku takut. Gendong aku. Ayo, pergi dari sini. Cepet. Ada suara apa sih? Kamu nggak apa-apa, sayang? Ya ampun. Berantakan banget. Apa yang terjadi? Oh, sayang. Kamu di sana. Anjing kecilku yang imut. Kamu nggak apa-apa. Aku khawatir banget. Kenapa jendelannya kebuka? Diam. Ah! Halo, sayang. Mana nih anjing pintarku? Kamu dong. Aku punya jaminan spesial untukmu. Pastinya yang paling nikmat. Selamat makan. Hah? Kayaknya kamu lapar banget. Ah! Maksudku, kok kamu bisa ke sana? Kamu bikin aku kaget aja. Oke, makan lagi deh. Lagi? Silahkan. Wow, dikunyah dulu dong makanannya. Sayang, aku siap. Aku nginjek apa ya? Hmm, aku nggak ingat ini ada di sini. Kenapa aku nyembau, Pop? Ugh, jorok banget. Hah? Ada lagi? Mengarah ke sana. Nah, wajib aku ikuti nih. Hmm, mau banget. Makin bau. Hiuh, harus segera aku buang. Sayangku harus latihan pake toilet nih. Bentar. Lihat, bentuknya bagus sih. Bestiku di tempat spa pasti iri. Ini dia, sayang. Makanlah. Mama butuh lebih banyak cincin emas. Indah sekali. Tapi baunya harus kita kendalikan. Sedikit sapuan kuas di sini. Aku menangkap kecantikan batinmu. Indah sekali. Halo, Pak. Hai, sayang. Peluk mama dulu. Akhirnya, karyaku selesai. Ya ampun. Ini karya terbaikmu. Wajib masuk galeri. Gimana menurutmu, sayang? Enggak. Kamu lebih suka cat air. Maaf, Pak. Pasar banget kritiknya. Ups. Sekarang, lihat apa yang kulakukan. Aku sudah berusaha. Menyebalkan sekali. Silahkan turun, sayang. Jangan khawatir, Pak. Seni selalu bisa dibeli. Benar sekali. Maksudku, aku kaya. Wah, lihat itu. Sayang, kamu pintar. Indah sekali. Lihat saja. Ini bakat alami. Perubahan warna antara hitam dan putih. Sempurna. Indah banget. Aku terharu. Kok kamu di sini? Laper ya? Kayaknya ada makanan. Hmm, makananmu bukan mint. Sorry. Aku ke situ bentar ya. Ini demi si Anabul. Meluncur. Hari ini mau belanja apa ya? Eh, ada si imut. Oh, di tasku ada makanan. Lihat nih. Gak dapet apa-apa. Hah? Cuekin aja tukang sampah itu ya. Woy, aku yang nemu dia. Dia harus ikut aku. Kami kan udah besti. Eh, enak aja. Dia punya aku. Dia harus dirawat dengan layak. Tuh kan, dia nurut. Lepasin! Ada apa nih? Oh, kita di mana? Nah, aku buka dulu. Uh, pasta. Gampang. Pasti bisa. Pakai ini aja. Tiap liburan ke Italia, aku pasti makan pasta. Masukin ke panci, kan? Segitu cukup. Tinggal tunggu. Me time dulu, ah. Bau apa nih? Waduh, pasta aku. Yah, gak sesuai rencana. Mateng sih, tapi agak gosong. Gak usah diliatin giliranku. Wow, ayam mentah. Harus diapain coba? Oh, aku tahu. Hai, ini buat kamu. Dia emang chef andalanku. Oh, ayamnya dipijit dulu ya. Aku kan juga pengen. Baluri kulitnya pakai mantega cair. Tambahin sedikit bumbu, lalu panggang. Wah, bikin ngiler. Hah, kok gini? Gak ngebantu eh. Aku mau nelpon mama. Mama, bantuin dong. Semoga bisa. Mama dateng nih. Bawain kamu ayam goreng lezat. Sini cium dulu. Mah, malu-maluin. Oh, ambil ah. Daripada pasta gosong. Ini buat kamu, sayang. Mantep banget. Nah kan, gak perlu chef mahal. Aku pasti bakal menang. Sip, ini dia. Degdegan, yes. Sesuai dugaanku. Boleh buka duluan? Oke. Hah, masa kosong? Kamu dapet apa? Aku cek dulu. Uh, asik. Aroma roti anget emang bikin lapar. Oke, saatnya bikin sandwich. Masukin selada. Daging ini kayaknya enak. Jangan lupa kasih keju. Beres. Hmm, mari kita coba. Wah, lezatnya. Hmm, why? Apa? Ah, amsi. Aw, sakit. Tihati dong. Eh, itu buat anabol. Oh, iya. Aku tahu kok. Kan cuma icip dikit. Oke, mau bikin apa ya? Duitku gak cukup buat beli bahan. Oh, apaan nih? Potongan roti kecil. Oh, bisa dipakai nih. Daripada gak ada bahan, tapi masih ada yang kurang. Oh, minta ini aja. Taruh dagingnya di atas roti dan tambahin selada kecil. Hmm, looknya kurang nendang. Nah, itu dia. Keju ya, bukan tikus. Mau kemana sih? Siniin kejunya. Punya aku. Nanti ku ganti. Oke, aku udah punya keju dan pemarut mini. Saatnya ngelanjutin masak. Lumayan juga. Cukup membanggakan. Iri. Enggaklah. Oke, waktunya penilaian. Pemenangnya udah jelas. Wuhu! Oke, gak apa-apa, Seri. Iyuh, aku berhasil. Keluarlah bola-bola kesayanganku. Akhirnya nonton bioskop juga. Senang ya, kamu berhasil masuk. Permisi. Dilarang bawa hewan peliharaan masuk sini. Uh! Ini tiket masuknya. Halo, kamu tidur ya? Ini tiketku. Uh! Hei! Itu dilarang masuk. Dilarang bawa hewan atau peliharaan masuk. Uh! Tapi ini bukan hewan peliharaanku. Uh! Wah! Dia pingsan karena serangga. Berikutnya. Oke, saatnya nonton pertunjukan. Hai! Hmm... Apa itu di kepalanya? Eh, kayaknya bukan apa-apa. Aku yakin menda itu tadi bergerak. Apa sih itu di kepalamu? Oh, ini bando. Kalau gitu, masuklah. Yes, aku berhasil. Pas banget nih. Aduh, kemana sih Charlotte? Ada laba-laba di lantai. Aduh, aku kena tangkap. Tolong, tolong aku. Ini tiketnya. Keren. Baru tahu ada laba-laba kerja di sini. Aduh, dia balik. Ups. Oke. Kamu bawa hewan gak? Enggak. Lihat aja nih isi tasku. Oh, Elizard Bed. Kamu lucu banget sih. Aduh, dilarang bawa hewan. Aku harus cari cara nih. Oke, sembunyi dalam kaosku ya. Hehehe, jangan ngelitikin aku. Berhenti lari-larian dong. Hei, kita bisa ketahuan kalau gini. Oke, kamu aman. Tolong tiketnya. Hah, ngapain dia? Hei, hentikan. Aneh. Tapi, kamu boleh masuk. Oh, hai. Maaf ya. Aku cuma terlalu bersemangat aja. Kamu tuh ada gangguan dansa atau apa gitu ya? Aku cuma joget kalau bersemangat. Wah, kayaknya... Seru. Hehehe. Cihui. Siapa yang gak suka dansa, coba. Hehehe. Ini kesempatanku. Wah, dia udah pergi. Keluar, Elizard Belt. Pinter. Yuk, nonton filmnya. Oh, tiketnya. Bagus. Masuklah. Oh, silahkan duluan aja. Makasih banyak ya. Ini tiketku. Eh, gimana kalau kita nontonnya ntar aja? Hmm, ada yang mencurigakan nih. Kamu gak bawa hewan kan? Enggak. Ini bayiku. Hmm, kamu bilang bayimu. Hmm, aduh dia mau ngapain? Nih, untuk bayimu. Oh, selamat. Halo, bayi kecil. Aduh. Jangan sentuh. Hai. Sayang. Muah, muah, muah. Dan dia terlihat secantik biasa. Duduk sini dulu ya. Waktunya dimanjain. Aku butuh banget ini. Oh, geli. Hmm, manikur terasa nyaman sekali. Aku suka gaya ini. Aku kelihatan cantik, kan? Desain terbaru dari Paris. Ah, kamu cantik banget. Mama sayang kamu. Aku berhasil lagi. Kamu layak dapat ini. Aku hitung dulu ya. Sayang, kurang sedikit. Aku suka pekerjaanku. Chow. Kami baru keluar dari salon. Makan siang. Kedengerannya seru. Sayang. Hei, kembali. Dia kemana? Sayang. Ya ampun. Sayang, keluar dari sana. Kamu merusak penampilanmu. Jijik banget. Bukuku baru aja dibersihin. Iyuh. Sini. Bulumu yang indah semua tertutup sampah. Ini arasanku mempekerjakan orang untuk ngurus kamu. Oke, waktunya seru-seruan. Bisa ambil tulang ini. Siap. Ayo ambil. Kini lagi? Kenapa sih sayang? Oh, aku tahu. Kamu manggil aku nyonya. Oh, bagus. Kamu di sini. Aku pengen kamu ngambil tulang ini. Aku mau ngejarin anjingku. Cepat ambil. Tia sayang. Kamu harus begitu. Dapat nyonya. Pintar. Berikan kepada anjingku ya. Layan pintar. Kamu pengen nyoba juga? Oke. Mari kita coba lagi. Ini dia sayang. Giliranmu. Baik tuan. Silahkan tuan. Bagaimana tuan? Memuaskan? Aku berusaha sebaik mungkin, tuan. Aku bangga sekali sama kamu. Dan kamu. Aku senang. Makasih, tuan. Hai, guys. Aku mau nge-share penampilan cantikku ini. Sayang. Kamu imut sekali. Oh, lihat deh. Kamu anjing terbaik. Oh, nih. Wow, banyak banget like-nya. Bentar, apa yang terjadi? Aku bisa menciummu seharian. Kamu lembut dan gemoy. Aku paham. Aku punya ide. Wah, luar biasa. Kita terkenal. Maksudku, kamu terkenal, sayang. Aku selalu pengen jadi bintang, Pop. Mereka semua sayang sama kamu. Kamu anjing terbaik yang pernah ada. Dan kita dapat 10% komisi. Kita dapat banyak uang. Menurutmu, alat dari kami ini bakalan berguna buat anjing, gak? Share video ini ke temanmu yang suka anjing, ya. Jangan lupa subscribe untuk video seru lainnya. Terima kasih.